Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai logical operator. Apa itu logical operator dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita bahas. Seperti biasa, kita akan menggunakan case study untuk membantu kita memahami konsep-konsep yang kita pelajari. Untuk kali ini kita akan menggunakan case study clearance sale. Jadi ada sebuah toko buku yang melakukan cuci gudang. Nah, diskon cuci gudangnya cukup besar, 50%. Nah, untuk mendapatkan diskon 50%, ada syaratnya. Ada dua syaratnya. Yang pertama adalah transaksi harus minimum mencapai 200 dolar. Jadi tidak boleh kurang dari 200 dolar. Kemudian transaksi harus melibatkan dua buah buku. Jadi tidak boleh kurang dari dua buah buku. Nah, kedua syarat ini wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi salah satu saja, maka diskon tidak bisa diberikan. Case study yang kita diskusikan kira-kira bisa dilustrasikan sebagai berikut. Jadi, nilai transaksi harus lebih besar sama dengan 200 dolar. Dan jumlah buku yang terlibat minimum dua buah. Di sini yang menjadi kunci adalah dan. Artinya, kedua syarat harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, maka diskon tidak bisa diberikan. Nah, untuk merepresentasikan hal tersebut, kita akan menggunakan logical operator. Logical operator yang kita akan nanti gunakan adalah conjunction. Terlebih dahulu kita harus memahami apa sih sebenarnya logical operator itu. Logical operator digunakan untuk menyimpulkan satu atau lebih nilai logical. Nilai logical itu berbentuk boolean, atau yang bisa bernilai true, atau false. Jadi, dua possible values. Untuk logical operation akan menghasilkan boolean values juga, atau menghasilkan logical values juga. Nah, untuk logical operator ada tiga macam. Yang pertama adalah conjunction. Yang kedua adalah disjunction. Yang ketiga adalah negation. Untuk conjunction disebut juga dengan end operator. Bentuknya atau simbolnya adalah two ampersons. Jadi, dua tanda dan. Kemudian untuk disjunction, atau disebut juga dengan or operator, itu simbolnya dua buah pipes. Itu simbol pipes ya. Kemudian yang terakhir negation. Ini simbolnya adalah tanda seru, atau exclamation mark. Ini tergolong unary operator. Kalau tadi, conjunction dan disjunction itu tergolong binary operator. Nah, apa perbedaan antara conjunction dan disjunction? Untuk conjunction, itu akan menghasilkan nilai true hanya jika kedua operans itu nilainya juga true. Kalau satu saja bernilai false, maka akan menghasilkan false juga. Nah, berbeda dengan disjunction. Untuk disjunction, akan memberikan nilai true bila salah satu dari operans yang dioperasikan itu bernilai true. Kalau dua-duanya false, ya dia akan menghasilkan false. Nah, untuk yang terakhir, negation operator. Ini bentuknya unary, jadi hanya membutuhkan sebuah operans saja. Nah, tugas dari negation operator ini adalah membalikkan nilai, ya. Jadi, misalnya, kalau kita beri nilai true, dia akan mengubah nilai true menjadi kebalikannya false. Kalau kita beri nilai false, ya dia akan memberikan kebalikannya, which is itu adalah true. Very simple. Untuk membantu kita memahami nilai-nilai yang dihasilkan dari operator ini, kita bisa menggunakan true table atau tabel kebenaran. Di sini, sebagai contoh, kita punya dua buah nilai, dua buah logical values, bentuknya adalah boolean, P dan Q. Kemudian, kita conjunctionkan P dan Q, kita disjunctionkan P dan Q, dan kita negasikan P. Kita lihat contoh baris pertama. Di sini, untuk baris pertama, nilai P adalah true, nilai Q adalah true. Maka, conjunction-nya adalah true. Karena syarat dari conjunction, kedua operan true akan menghasilkan true juga. Nah, untuk disjunction-nya, di sini P or Q, jadi salah satu saja true akan menghasilkan true. Lalu, yang terakhir negation-nya, di sini yang kita negasikan adalah P, jadi karena nilai P adalah true, maka negasinya adalah false, atau flip-nya adalah false. Kemudian, kita lihat baris yang kedua. Untuk baris yang kedua, nilai P adalah true, tapi nilai Q adalah false. Hasil dari conjunction P and Q adalah false. Karena conjunction, ketika mendapatkan salah satu dari operannya itu false, maka dia akan menghasilkan false. Kemudian, untuk disjunction-nya akan menghasilkan true. Karena untuk disjunction, dia membutuhkan satu saja true, maka akan menghasilkan true. Sementara untuk negasinya, kita flip nilai P, which is P adalah true, maka negasi P adalah false. Nah, demikian untuk baris yang ketiga dan keempat, dan teman-teman bisa lihat di true table ini. Baik, kita akan kembali ke case study yang kita diskusikan di awal, berkaitan dengan clearance sale 50% discount-nya. Nah, ingat syarat yang ditentukan adalah, yang pertama, nilai transaksi harus mencapai minimum 200 dolar, dan jumlah buku yang terlibat dalam transaksi adalah 2 buah. Dan, keduanya harus terpenuhi. Jadi, kita akan menggunakan conjunction disini. Dimana syarat pertama dan syarat kedua harus sama-sama terpenuhi, atau harus sama-sama true. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lihat solusinya. Bisa diperhatikan disini di solusi gambar sebelah kiri ya. Disini kita punya 2 buah variable bertipe real. Nah, kedua variable ini digunakan untuk mengecek nantinya apakah nilai transaksi sudah memenuhi syarat. Disini kita punya min value, ini nilai minimum transaksi, dan nilai transaksinya, atau transaction value. Jadi, kita akan compare nanti. Kemudian, kita punya 2 buah variable bertipe integer. Disini, kedua variable akan digunakan untuk mengecek apakah jumlah buku yang terlibat sudah memenuhi syarat. Jadi, disini ada minimum buku, dan jumlah buku yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya, kita punya sebuah boolean variable dengan nama is discount applied, atau apakah diskon akan diberikan. Selanjutnya, kita akan mengeset nilai dari minimum transaksi, yaitu 200 dolar. Lalu, kita set juga minimum jumlah buku yang terlibat, yaitu 2. Kemudian, kita akan menerima input dari user untuk nilai transaksinya, aktual nilai transaksi. Kemudian, kita akan menerima jumlah buku yang terlibat dalam transaksi. Ini juga input dari user. Nah, kemudian kita akan melihat tahap yang paling penting, untuk menentukan apakah diskon diberi atau tidak. Nah, untuk menentukan diskon diberi atau tidak, kita akan mengkombinasikan relational operations dengan logical operations. Disini, relational operations yang pertama adalah mengecek apakah jumlah nilai transaksi itu sudah memenuhi syarat. Jadi, nilai transaksi harus minimum 200 dolar. Kemudian, relational operations yang kedua adalah mengecek apakah jumlah buku yang terlibat dalam transaksi sudah memenuhi syarat, yaitu minimum berapa? 2. Kemudian, hasil dari kedua relational operations tadi, kita simpulkan dengan menggunakan logical operator. Logical operator yang kita gunakan adalah n. Kenapa? Karena kedua syarat harus terpenuhi. Tidak bisa salah satu saja. Kemudian, hasilnya kita simpan ke dalam is discount applied. Ingat bahwa logical operation akan menghasilkan nilai logical juga. Nilai logical itu bentuknya bolean. Maka, kita simpan ke dalam variable yang tipenya bolean juga. Kemudian, kita tampilkan ke layar hasilnya. Apakah diberi atau tidak, atau kena diskon atau tidak. Sebagai contoh, misalnya user memasukkan nilai 300 dolar untuk nilai dari transaksi, kemudian memasukkan 4 buah buku sebagai jumlah yang terlibat dalam transaksi. Kemudian, pada saat kita mau menentukan apakah ini akan dikasih diskon atau tidak. Di sana ada 2 buah relational operation. Operation yang pertama, kita akan cek terlebih dahulu apakah nilai transaksi sudah memenuhi syarat. Iya, memenuhi syarat, karena 300 itu sudah memenuhi syarat dari minimum, yaitu 200 dolar. Kemudian, operation yang kedua atau relational operation yang kedua adalah mengecek jumlah buku yang terlibat. Tentu 4 buah buku sudah memenuhi syarat. Syarat minimumnya adalah 2 buah buku. Karena keduanya sudah memenuhi, kita simpulkan apakah sudah memenuhi syarat minimum nilai transaksi dan memenuhi syarat jumlah buku terlibat. Karena keduanya true, maka akan menghasilkan true juga. Maka, untuk kasus tersebut akan diberikan diskon 50%. Baik, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah logical operators digunakan untuk menyimpulkan satu atau lebih logical values dalam sebuah logical expression. Nah, kemudian akan menghasilkan nilai logical juga yang bentuknya adalah boolean. Boolean punya 2 buah possible values, yaitu true atau false. Yang kedua, yang termasuk ke dalam logical operators ada conjunction, ada disjunction, dan ada negation. Baik, kira-kira demikian untuk sesi kali ini. Semoga mencerahkan dan sampai ketemu di sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!